Selamat sore, selamat sore Rekanak Media Di depan kita sudah ada Jonathan Christie Baru saja sukses melalui ke babak 16 besar Kepala Big Club Indonesia Open 2023 Langsung saja kita tadi bisa diceritakan pertandingan pertama Kembali ke istoran Setelah di juara di Indonesia Master seperti apa? Silahkan Ya, puji Tuhan bisa Balik lagi ke istora Bermain lagi di rumah sendiri Dengan atmosfer yang luar biasa dari sport Indonesia Pastinya Setiap pertandingan awal Pasti mempunyai ketegangan sendiri Dan tadi saya rasa di awal-awal Saya cukup Itu kemana saya ketika dengan tentu Tapi ketika perjalanan punya point-point Udah bisa lebih Enjoy lagi Dan bisa lebih menikmati Sehingga dia juga bisa menangat Tadi apa puji kemenangan di game pertama setelah sempat tertinggal ya Lalu udah punya pangkat kedudukan Dan akhirnya menyelesaikan game pertama dengan kemenangan Ya sebenarnya tadi di awal-awal sedikit cukup Terikut pola mainnya Ya apa ya Bermain satu-satu Bermain lebih Temponya pelan Dan banyak bola-bola atau kukulan-kukulan saya yang membuat posisi kartu itu enak untuk nakat serangan Jadi di pertengahan game pertama Jadi di pertengahan game pertama saya coba berubah untuk tidak pernah kasih serangan Sehingga banyak bola-bola yang saya jauhin dengan posisinya Seharusnya cukup menikmati Kanta sedikit Termasuk di game kedua Game kedua walau lebih enju dan lebih jauh poin enju Ya di game kedua saya coba untuk lebih percaya diri lagi Lebih untuk lagi memakai pertandingan lagi Dan ya saya dapat momen-momennya Oke baik Dari rekan-rekan media ada yang mau bertanya Silahkan mas Jik Jujo selamat untuk kemenangannya di bawa-bawa pertama Indonesia Open Mau tanya soal dari sudut pandang atlet bermain di istora Di Indonesia Master Jujo bisa merewati satu demi satu lawan dan menjadi juara Nah kalau misalnya dari sudut pandang Jujo sendiri Tadi pandang di istora dengan gemur yang begitu keras gitu Apa yang dirasa dan gimana cara mengatasi ketergangan Dan punya kesan tersendiri gak sih di istora karena Ada yang bencana tahun depan pindah arena gitu Terima kasih Iya Berita itu juga Sebenarnya kalau saya dengar kemarin sih was Prescott disini Dari Tahan Ya saya rasa kalau misalnya Tahun depan kita harus pindah Akan ada kabar baik dan kabar buruknya saya rasa Mungkin kalau dari kabar buruknya kita Arli sendiri ya Arli sendiri juga merasa bahwa istora ini Iconik banget Dari perhelatan gol taknis Dunia yang bermain di Indonesia Pasti kita selalu bermain di istora Saya rasa juga dari berpuluh-puluh tahun Kita bermain di istora Waktu itu sempat sekali di JCC kemas Allah 2017 ya Dan itu memang beda banget auranya Terus juga atmosferanya itu cukup Kerasa bedanya itu Dan saya nggak tahu Tahun depan Kalau di Indonesia arena itu seperti apa Tapi kabar baiknya adalah mungkin Kapasitasnya akan jauh lebih bertambah Jadi lebih banyak bagi teman-teman yang bisa datang Dan mendukung kita Itu kabar baik Tadi apa ya Iconik kita merasa Yang itu hilang Ya lanjut ada tanyaan lagi Ya mas silahkan Oke Ju Kalau nanti sama-sama lulus Kan bakal terlanggang ke tempat final Ketemu sama lawan sendiri Guti Yang ucis Minggu kemarin baru juara Menurut Ju Juara sendiri Chancenya gimana Thank you Ya saya rasa target kita Memang dari awal itu kan Siapapun Yang penting Tunggak Guti Bisa membawa nama Indonesia Jadi saya nanti terlepas Jika memang harus bertemu Antara saya dan Ginting Siapapun yang menang Saya rasa Ya kita pasti bakal lakukan terbaik Di momen tersebut Tapi Ya kita pasti akan support lah Siapapun yang Melaju ke kolom berikutnya Jadi gak ada Apa ya Gak ada Hal-hal yang mungkin Apa ya Pas saing yang terkenan Gak ada sih saya rasa Cuman Ya yang penting Gimana caranya Kita bisa bawa nama Indonesia Dan Tunggak Guti Juga bisa Memangkir yang terbaik Di pertandingan Indonesia Oke Ya mas silahkan Jujuh selamat Saya Ria Suki Dari Sipudi Masih terkait dengan Istora dan juga Indonesia Arena Nah ini kan Jujuh Sudah sangat banyak Memori ya Di Istora ini Gimana Menang Indonesia Master Berarti juga Targetnya kan sekarang Pasti juga juara Tapi apakah ada target Lainnya Khususnya di Istora Untuk Khusus tahun ini Di Istora Karena ketindahan Indonesia Master Terima kasih Target khusus Karena bermain Di Istora Saya rasa Tidak ada Kita setiap pertandingan Setiap Gimana pun itu Sebenarnya kita akan Melangkutin yang terbaik Hasilnya pasti Apalagi Ini adalah pertandingan Super String Pertama Untuk Proto Olimpik kan Jadi ya pasti Kita semualah Bukan hanya saya Jadi kita semua pasti Memang-memang mau Mengambil poin Sepanjang-panjang Jadi saya rasa Tidak ada target khusus Setelahkan Terima kasih Tidak ada di Istora Pertama Oke Pertama yang terakhir ya Bisa kita ketemu lagi Sama Jok Buat di Tengah Silahkan Mas Di tahun 2018 kan Juara di Istora Kemudian Kemudian Kemarin Di Jemaskar Juara Dan Ini berkini cukup Bagus Dan apakah Melangkutu Lebih nyaman Ketika bermain Di Karni Di bidang nyaman Sebenarnya Bukan nyaman Semangatnya Lebih bergali Ke depan Karena kan Dukungan dari penonton Dan juga Kita juga Pasti Ada di Indonesia Bangga juga Kita bisa Pelan Indonesia Dan Bermain di Indonesia Serta Dikung Dengan Penonton Yang luar biasa Jadi Lebih Semangat Oke Dukung Kita ketemu lagi Joyo besok Terima kasih